halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya pekerja migran Indonesia bagaimana kabar kawan semuanya semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya dan yang pastinya diberi kesehatan oke kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yaitu ceritanya seorang PRT yang kerja disini ini ditangkap di bandara ketika ia atau selepas ia berpulang ke kampung halamannya setelah ada laporan dari sebuah lembaga nah bagaimana tentang kasusnya simak videonya sampai habis dan sekali lagi jadikan ini adalah pelajaran dan ini adalah ceritanya oke panggil aja namanya Mbak Cani ini umurnya 36 tahun 1 Februari 2023 jadi awal bulan nah ini ditangkap oleh pihak dari petugas bandara Mbak Cani ini adalah perempuan asal PL sana selepas ia menunggu visa di Filipina sana kemudian visa nya turun ia kembali ke negara ini untuk bekerja nah sebelum ia sampai di rumah majikan ini di bandara ditangkap oleh petugas atas sebuah kasus penipuan yang ia lakukan di sebuah bank yaitu prim kredit pada tanggal 23 Agustus 2022 dan bank ini tempatnya di daerah sentral sana nah Mbak Cani ini meminjam uang sekitar 20 ribu jadi 20 ribu dipastikan ini hampir atau lebih dari 6 bulan kan pembayarannya nah disitu selepas ia mendapatkan uang pinjaman sebesar 20 ribu ternyata dia tidak membayar selama beberapa bulan akhirnya dari pihak bank ini langsung menghubungi majikan lama atau majikan Mbak Cani ini disitu dikasih tahu bahwa Mbak Cani ini sudah memutuskan kontrak kerjanya dan ia pulang ke Filipin sana oke selepas itu 1 Februari 2023 Mbak Cani ini ternyata dia tidak menghubungi bank prim kredit itu bahwa Mbak Cani itu diputus kontrak atau memutuskan kontrak di majikan tersebut jadi tidak ada konfirmasi kepada pihak bank muntuntun dia itu kembali lagi ke negara ini untuk bekerja di majikan yang baru jadi tidak ada informasi dari Mbak Cani sebelumnya nah dari situlah pihak bank ini langsung melaporkan Mbak Cani ini kepada melaporkan satu kepolisian dan juga melaporkan ke imigrasi perbatasan apakah benar Mbak ini keluar dari Hongkong atau tidak ternyata memang dilihat Mbak Cani ini sudah keluar dari Hongkong nah kok bisa sebuah bank itu mengakses informasi dari kliennya sekali lagi bisa dari bisa jika bank itu adalah bank resmi dia diberi kewenangan hak untuk menanyakan kliennya ini masih di Hongkong atau ke pulang ke kampung halamannya bank itu memiliki kewenangan untuk menanyakan hal tersebut baik itu ke polisian ataupun ke sebuah imigrasi ini ada kewenangan karena bank ini kan legal jadi sah ya nah selepas ia dilaporkan karena Mbak Cani ini tidak membayar secara terhormatis di imigrasi bandara sana ini kan sudah ada caratan kriminal kriminal tentang penipuan juga peminjuan uang nah selepas ia masuk 1 Februari Mbak Cani langsung ditangkap dan ia ini didakwa adalah menggunakan kontrak kerja yang sudah tidak berlaku atau tidak sah tadi kan karena Mbak Cani itu memutuskan kontrak kerja kalau tidak diputuskan kontrak kerja ya tapi tidak ada konfirmasi ternyata di dalam kontrak kerja itu waktu disodorkan untuk meminjam bank itu posisinya sudah tidak bisa digunakan kembali Mbak ya ketika sudah tidak bisa digunakan lagi ini dianggap sebagai penipuan terhadap bank prim tadi jadi ini pengetahuan buat kawan-kawan ya sekali lagi kalau kontrak Anda sudah tidak berlaku paspor Anda sudah tidak berlaku jangan berani-berani Anda menipu bank ya ini peringatan ya jadi sekali lagi ini kasus setiap kasus yang aku bawakan ini adalah sebagai peringatan pelajaran buat kawan-kawan semuanya nah ketika dia ini sudah tidak berlaku kontrak kerjanya permasalahannya kenapa digunakan untuk meminjam bank ataupun kalau memang dia di interminate atau memutuskan kontrak kerja kenapa tidak ada laporan kepada pihak bank kalau Mbaknya ini posisinya sedang mengganti majikan baru dan majikan lama ini sudah tidak tinggal di situ harusnya ada konfirmasi jadi ketika tidak ada konfirmasi Anda dianggap penipu atau menggunakan dokumen Anda untuk menipu ke sebuah lembaga nah disitulah ia diciduk dan sampai saat ini Mbaknya ini masih menjalani persidangan dan majikan yang baru ini tentunya tidak mau sama Mbak Jani padahal ia sudah turun visa loh masuk ke Hongkong 1 Februari 2023 jadi sangat sayangkan sekali karena kecerobohan akhirnya ia kehilangan satu majikan yang baru kedua tentu di penjara dan kalau benar-benar ia bersalah secara otomatis ini dianggap penipuan dan belum tentu diperbolehkan untuk bekerja lagi ke negara ini dan di backlist untuk beberapa waktu jadi sekali lagi ini harus berhati-hati ketika kawan-kawan berada di posisi seperti ini jadi kenapa kok bisa dilaporkan ini karena posisinya ini pas Mbaknya ini meminjam ini dalam keadaan itu ya sudah diputus kontrak oleh majikanya walaupun cuma sehari dua hari tapi tetap aja Anda menggunakan istilahnya adalah dokumen yang tidak sah atau dokumen Anda ini sudah tidak berlaku jadi kan kawan-kawan berhati-hati ketika meminjam uang jangan mentang-mentang bahwa Anda ini mau pulang ke tanah air lalu Anda meminjam uang tidak membayar berpikir ala aku mau ganti majikan tidak pakai alamat ini oh aku mau pulang ke Indonesia bisa jangan karena di dalam peminjam uang itu ada data-data di Indonesia ada alamat di Indonesia nomor telpon keluarga Anda kemudian yang pastinya semua data-data kayak Hongkong ID itu kan ada di sana ya kalau sudah ada di bank itu secara otomatis kemanapun sampai tinggal dimanapun sampai ganti majikan kan sudah ada konfirmasi disitu kalau Anda tinggal di majikan ini daerah ini kan semuanya ada jadi kalau sampai minjam uang ke bank kalau memang tidak ada niat untuk membayar tidak usah pinjam kalau sampai mau pinjam di bank kalau memang keberatan tidak usah pinjam di bank kalaupun di rentener sekali lagi ini membayarkan juga karena Anda istilahnya memberikan paspor juga sebagai jaminan dan paspor itu bisa dipegang oleh si rentener tersebut jadi sekali lagi mbak-mbak pikirkan kalau memang Anda tidak mau bernasib sama seperti mbaknya tolong untuk di cek dokumen Anda nah intinya itu aja informasinya besok akan kembali lagi dengan cerita mengenai kawan kita yang bla 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 channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye